Google membuka Akses BART, platform chatbot dengan kecerdasan buatan terbaru yang merupakan pesaing chat GPT. Mulai selasa lalu, pengguna dapat bergabung dalam daftar tunggu untuk bisa mengakses BART. Setelah diperkenalkan bulan lalu, Google mulai membuka akses uji coba untuk chatbot berbasis kecerdasan buatan besutnya, yaitu BART. Chatbot ini kadang-kadang akan menjadi pesaing chat GPT yang tengah naik daun. Diketahui akses uji BART sendiri baru diberikan dalam jumlah yang terbatas untuk beberapa orang di Amerika Serikat dan Inggris Raya. Meski baru tersedia untuk Amerika Serikat dan Inggris Raya, Google menyatakan akan memperluas uji coba ini ke lebih banyak negara dan bahasa. Namun informasi mengenai kapan layanan ini hadir di negara lain sejauh ini belum diungkap. Diketahui BART pertama kali perkenalkan Google pada Februari 2023, menurut CEO Alphabet Sundar Pichai. Google BART menggunakan language model yang dikembangkan perusahaan sendiri yaitu Lambda. BART berupaya menggabungkan luasnya pengetahuan di dunia dengan kekuatan kecerdasan hingga kreativitas language model. Kemampuan itu mengacu pada informasi dari web untuk memberikan respon baru dan berkualitas tinggi. Dengan kemampuan tersebut, chatbot AI BART dinilai dapat memberikan beragam tanggapan berdasarkan informasi terkini. Selain mengumumkan BART yang disebut akan menjadi pesain chat GPT, Google juga memastikan teknologi AI terbaru mereka seperti Lambda, Palm, Imagine, hingga Music LM akan diintegrasikan oleh Google Search. Dengan teknologi terbaru, mesin pencari mereka dapat mencari informasi kompleks dari berbagai perspektif, lalu dihadirkan dalam format yang lebih mudah dicerna. Bagi sumber, Adek Channel. Terima kasih telah menonton!